Sesuai judul, hari ini aku akan mereview keyboard 60% terbaru dari Kodo, yaitu Kodo Giko X. Gimana performanya? Langsung aja kita bahas. Sebelum bahas produknya, kita bahas packagingnya dulu. Packagingnya menggunakan double box. Dengan box bagian luar berwarna kuning dan terdapat gambar keyboard serta logo Kodo dan seri keyboardnya. Di bagian belakang terdapat spesifikasi singkat dari keyboard, serta varian switch yang bisa kalian pilih. Pada paket pembeliannya, kalian akan mendapatkan buku manual, kartu garansi, switch dan key puller yang dijadikan satu, kabel type C berwarna silver yang sudah braided sepanjang 1,6 meter, dan satu buah switch sadangan. Sekarang kita bahas keyboardnya. Desain keyboard ini terbilang clean, dengan warna putih di keseluruhan keyboard, menggunakan layout 60%. Cocok buat kalian yang tidak butuh arrow dan f-row, atau kalau spes di meja kalian terbatas. Untuk menggunakan arrow, print screen, pause, del, atau home, kalian bisa menggunakan kombinasi tombol function. Sayangnya, Kodo tidak menyediakan kombinasi untuk fungsi multimedia pada keyboard ini. Untuk case, Kodo Giko X menggunakan bahan ABS yang cukup solid. Tapi, ketebalan case-nya hanya 2,4 mm saja, cukup tipis jika dibandingkan pesaingnya. Pada bagian samping kiri, terdapat logo dari Kodo. Pada bagian bawah case tidak ditemukan peninggi, hanya terdapat rubber fit serta label dari Kodo. Walau begitu, typing angle-nya sudah nyaman karena sudut kemiringan keyboard ini sekitar 6 derajat. Key caps-nya berbahan ABS yang sudah double shoot, dan double shoot-nya ini cukup rapi. Saat aku ukur, ketebalan dari key caps-nya hanya 0,9 mm pada bagian belakang dan samping kiri. Sedangkan bagian depan dan samping kanan hanya setebal 0,4 mm saja. Tipis banget sih. Tapi, untungnya key caps ini tidak bleeding sama sekali, walaupun dalam keadaan LED menyala di ruangan low light. Profile key caps-nya menggunakan OM profile, jadi walaupun masih menggunakan LED not facing, tapi terhindar dari interference. Koneksinya menggunakan 2 mode, yaitu wired dan wireless menggunakan Bluetooth 5.0. Untuk mode wired-nya menggunakan Type-C cable dengan posisi lubang di bagian depan kiri. Tapi, lubangnya ini agak masuk dan kecil, jadi beberapa USB cable nggak bisa masuk, seperti coil cable punya aku dari Rexus. Pada bagian depan kanan, terdapat tombol switch on-off untuk mode Bluetooth-nya. Tidak seperti keyboard Bluetooth lainnya yang menempatkan switch on-off pada bagian bawah keyboard. Ini poin plus sih, karena kalau kalian mau mengubah mode, jadi tidak perlu membalikan keyboard. Mode Bluetooth-nya diberikan 3 profile, yang bisa diatur menggunakan Fn, Q, W, dan E. Performa Bluetooth-nya juga cukup oke. Aku bisa pakai keyboard ini dalam mode Bluetooth untuk main game FPS seperti Apex Legends. Ya, walaupun delay-nya tidak seminim wireless dengan dongle 2.4 GHz, tapi untuk aku yang tidak terlalu kompetitif, delay-nya ini nggak berasa ngeganggu. Lanjut ke bagian switch-nya. Keyboard ini diberikan 3 pilihan switch, yaitu Otomo Blue, Otomo Red, dan Otomo Brown. Unit yang aku review ini menggunakan Otomo Red Switch yang sudah dustproof. Jadi di bagian kiri dan kanan stem-nya terdapat pelindung untuk mencegah debu masuk ke switch. Feel dari red switch ini ringan banget. Kesenggol pun bisa ke input. Ini preferensi sih, kalau kalian cari switch linear yang ringan, ini pilihan yang tepat. Tapi kalau kalian nggak cocok sama pilihan switch yang diberikan, kalian bisa menggantinya dengan switch apapun, karena keyboard ini sudah hotswap universal 5-pin. Hotswap socket yang digunakan pun dari Getheron. Biasanya kalau aku bongkar keyboard di harga segini, dan lihat bagian bawah PCB, socket hotswap-nya nggak ada merek. Stabilizer di keyboard ini sudah dilup, namun masih terasa retel. Padahal loop-nya cukup banyak, namun karena stem-nya belum di-clip, jadi retel-nya masih berasa. Kalau kalian mau menghilangkan retel, kalian bisa klip kaki stem dan loop ulang step, biar performanya lebih maksimal. Kalau cache-nya dibongkar, kita hanya akan mendapatkan PCB dan plate saja. Sayang banget, di harga segini belum diberikan plate ataupun cache form. Membuat out of the box keyboard ini masih berasa hollow dan pinging banget. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk RGB-nya cukup terang, dengan 19 mode RGB yang bisa kalian atur melalui kombinasi tombol function. Selain merubah mode, kalian juga bisa merubah warna serta mengatur tingkat kecerahan LED pada keyboard ini. Kesimpulannya, keyboard ini punya value yang sangat bagus. Karena dengan harga di bawah 500 ribu, kalian bisa mendapatkan keyboard dengan hotswap universal dan juga punya fitur dual koneksi. Kodogiko X juga bisa jadi alternatif buat kalian yang kehabisan stok MaxSuite 6.1 dan VX5 Pro. Sayangnya, performa out of the box kurang menyenangkan karena stabilizernya masih retel dan bunyi pinging dari keyboard ini cukup mengganggu. Oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Fahinila, terima kasih.